Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Indikasi Tuhan, Anggota Jemaat, Simpatisan GKI Karangsaru. Bagaimana kabar hari ini? Kita tetap bersyukur, kita tetap bersuka cita, dan kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Hikmat pagi pada hari ini membawa tema Gembala Yang Baik. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapanmu karena kami tahu bahwa hari-hari kehidupan yang kau anugerahkan adalah hari-hari kebaikan. Demikian juga dengan hari baru pada pagi ini. Kami percaya Tuhan bahwa ada kasih karunia, ada kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan sebelum kami memulai segala karya kami, kami ingin datang mendekat kepadamu dan mengerti isi hatimu. Berbicara lah kepada kami supaya hikmat pagi yang kami dengar boleh memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, dan juga memberikan kami kebaikan. Sehingga apa yang kami jalani hari ini sungguh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 10, ayat 11 sampai 18. Kita fokus pada ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapak mengenal aku, dan aku mengenal Bapak, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Berbagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firmannya. Haleluya. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Josh Adam Smith, seorang ahli perjanjian lama, menceritakan bahwa ketika ia mengunjungi tanah suci, ia melihat seorang gembala dan dombanya berdiri di depan benteng. Tidak ada pintu terlihat di sana. Di situ yang tampak hanyalah sebuah lubang sebesar tubuh manusia. Smith kemudian bertanya kepada gembala tersebut, Mengapa di sana tidak ada pintu? Gembala itu menjelaskan, Pak, sayalah jalan masuknya. Saya berdiri di lubang itu, dan domba lewat di bawah saya memasuki benteng. Apabila mereka semua sudah berada di dalam dengan aman, maka saya akan berbaring melintang pada lubang itu. Tidak akan ada pencuri yang dapat masuk, dan juga tidak ada domba yang bisa keluar, kecuali melewati tubuh saya. Sayalah jalan masuknya. Bapak-Ibu saudara sebuah pemandangan sekaligus jawaban yang menghirankan, bahwa sang gembala memikirkan cara yang begitu unik untuk menjaga dan memelihara domba-dombanya. Jika sang gembala membaringkan dirinya, maka memang menjadi sangat aman bagi semua kawanan domba yang berlindung di dalam benteng itu. Bapak-Ibu, jika membicarakan gembala domba-domba, apalagi bicara tentang gembala yang baik, maka hanya ada satu gembala yang baik di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Lembaga Alkitab Indonesia LAI memberikan judul Perikop Yohanes 10, ayat 1, 21, Gembala yang baik. Di Perikop ini, Tuhan Yesus memang menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Tuhan Yesus memberikan gambaran seorang gembala yang sesungguhnya dan gembala upahan. Gembala yang baik selalu siap dan rela mempertaruhkan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 11, Murid-murid atau abdi Kristus semestinya tidak ragu akan kasih setia dan janji pemeliharaan Tuhan Yesus yang sudah terbukti. Abdi-abdi Kristus selalu merasa aman atas pemeliharaan Tuhan. Mereka juga terpanggil untuk menjadi gembala-gembala yang baik di masa kini. Gembala yang baik menghadirkan gembala-gembala yang baik juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami bersyukur punya gembala yang baik, gembala yang agung dalam kehidupan kami. Gembala yang selalu rela memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan kami. Oleh karena itu, ajarkanlah kami untuk juga melanjutkan estafet dari gembala agung itu supaya kami semua boleh saling mengembalakan satu dengan yang lain. Kami pun boleh menjadi gembala-gembala yang baik bagi domba-domba Tuhan. Berkati kami semua dengan hikmat. Berkati kami dengan kasih kuasa. Dan berkati kami dengan iman di dalam Kristus Tuhan. Ini kami, kami menyerahkan hari ini dan kami percaya Tuhan sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan selamat berkarya. Kita dipanggil untuk menjadi gembala-gembala yang baik di zaman ini, di masa kini. Mari kita berikan teladan yang baik. Salah satunya, mari kita jaga kesehatan kita dengan baik. Kita pakai masker ketika kita berpergian. Kita cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Dan mari kita jaga supaya COVID-19 segera berlalu. Tuhan memberkati kita. Amin.